Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat bertanjak sekarang fashion 70an Ya itulah zaman sekarang guys Jadi kalau kita istilahnya digugah selera, digugah semangat kita Untuk memperingati pejuang-pejuang Maka kita akan menjadi ya sebuah apa namanya ya Di dalam diri kita tuh akan menjadi kayak Oh kembali ke masa lalu seperti itu teman-teman sekalian Tapi bila ada istilahnya fashion baru Ini baru hilang lagi Ya langsung saja kita akan mendengarkan ceramah daripada Ustadz Badlisha Alauddin Bagaimana penjelasan beliau tentang istilahnya Orang Melayu yang hanya viral 3 bulan saja ini Oke langsung saja kita play videonya Let's go Oke dari Tazgara Ustadz Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya Hadirin hadirat sekalian Dipuji ini kita kena hati-hati Abu Musa al-Syari radiyallahu anhu cerita Nabi pernah seketika dia dengar satu orang sahabat Puji sahabat yang seorang lagi Tapi dia punya pujian berlebih-lebihan sangat Mungkin kalau pengungsi majlis tu Baca biodata melebih-lebih sangat Baca biodata panjang benda cerama Ah sudah lah panjang tu biodata hanya Semua benda nak cerita Apa kata Nabi? Ahlak tum au qata' tum zahra rajuli Kata Nabi Engkau telah memotong punggung kawan kau Hadis riwayat Bukhari Muslim Melampau sangat Kita kalau nak jet Macam kereta tayar Jet dapat keluar tayar sikit jadilah Ini dia jet 4-4 tayar katah Terbalik kereta tu Tahu beliau rindak Tak tahu Maka itu Ada Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu cerita Ada seorang puji juga Orang lain depan Nabi Nabi marah pada Wailaka Kata Nabi Wailaka Celaka kau Saya buat apa ya Rasul Engkau puji dia melampau sangat Celaka engkau Engkau telah memenggal leher sahabatmu sendiri Kerana pujianmu itu Menyebabkan dia rasa Ya tak ya juga Oh hebat kau eh Ha ni merbahaya tu Hebat kita Nyang eh Merbahaya Habis ustaz tak boleh puji ke Boleh puji Berlapik Masya Allah Tabarakallah Barakallah Kena sebut No Big boss Nombor satu Barakallah Hebat Masya Allah Dia ada lapik Itu cara muji Sebab pujian ni Kita kan dah janji Sehari berapa kali kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Untuk Allah ya Betul Itu kan dah janji Yang kepuji kawan ke lampau tu Kenapa Tak boleh puji Boleh Lapik lah Allah Kan dah berjanji Segala puji Allah Jadi Allah dulu Masya Allah Hebat sahabat kita Beli kereta baru Boleh tumpang semua Puji Tapi Allah Allah Baik tu orang Arab Kalau tuan-tuan perasan Dia orang punya kedai Kereta mewah ke mana-mana Tuan pergi Dubai nanti try Masya Allah Atau pergi Kotak tak mampu lah World Cup ni semua Mahal pelaka Kita pergi negara Mekah lah Mekah Kalau pergi Saudi Kereta Mercedes ke Dia punya stiker Dia akan tulis belakang tu Cikgu yang belakang Lahaulah Walakuh Wata'ilabillah Atau tulis Hadha minfadli Rabbi Biasa tulis begitulah Di kedai-kedai pasar raya Besor tulis Hadha minfadli Rabbi Dia tak nak orang puji Direct Oh kereta dia lawanya Tak nak Dia nak bila orang terpandang Kereta dia Baca zikir dulu Lahaulah Walakuh Wata'ilabillah Oh lawa kereta Jadi ada lapik pujian Atau boleh tulis kedai Masya Allah Masya Allah Ui maju Dia dah Masya Allah dah Ini cara Kita nak muji Kawan-kawan kita Yang netizen ni pun Kata cerama sedap pun Yang kata Terbaik ustaz Kata Masya Allah Terima kasih ustaz Itu cara dia Masya Allah Subhanallah Allahumma Macam-macam lah Kena ada Jangan langgar bos lah You mau puji You langgar bos Ada lagi kan Allahu akbar ke Subhanallah Sebab itu pujian Kalau tak ada Disandarkan kepada Allah Maka boleh Dia ambil tindakan Iza ra'aitumul maddahin Fahsu fi wujuhi muttura Kata Nabi Kalau kau melihat Ada orang suka sangat Kerjanya muji-muji Ambil debu Sapu pada muka dia Hadis Muslim Masya Allah Ini bukan puji Boleh kata Nabi Betul Maddahin Dalam riwayat yang lain Kata Al-Mikdad Amarana Rasulullah S.A.W Kata Al-Mikdad Bin Aswad Nabi dulu Ajar kami Kalau jumpa Kaki puji Yang bodek Luar biasa ni Ambil tanah Taburkan kat muka dia Tadi debu Yang kedua tanah Ini hadis Riwayat Imam Muslim Sekali lagi Pujian tak salah Jangan kata Oh lepas ni Saya tak nak puji orang Ustaz Masuk neraka Bukan Puji boleh Nabi pun puji Para sahabat dia Banyak hadis Bagai contoh Kata Amir bin Sa'ad Nabi pernah puji Nabi biasa puji Nabi kata Aku belum Aku nak mengisytiharkan Ada seorang ni Penghuni surga Kata Nabi Nabi puji dia Dia penghuni surga Sahabat tanya Siapa yang Rasul Inilah dia Abdullah bin Salam Nihaliz Bukhari Muslim Nabi ada puji Sahabat dia yang bagus Tapi semuanya itu Kearah keagamaan Betul Yang kita risau sekarang Tuan-tuan Sekarang ni orang gila pujian Dalam bahasa muda Gila pujian ni Gila popularity Dalam bahasa beramu Dia panggil Gila Ashuhrah Ashuhrah Popularity Likes Follower Memang jadi buruan Manusia modern sekarang Di zaman Gadget dan teknologi Canggih Macam sekarang Manusia dah berkongsi Apa saja Perkembangan yang berlaku Kepada diri dia Termasuk Melengar ceramah Di surau Najahiyah ni pun Dia dah share Untuk berapa orang Dia tengah-tengah Ceramah Dia berkongsi Dengan orang Nantijahnya Kita akan Terperangkap Dengan demam Keterkenalan Itu dia panggil Demam nak jadi Terkenal Ini yang sedang Kita saksikan Kita melihat Manusia Dia akan berusaha Untuk tampil Berbeza Supaya dapat Perhatian umat Seluruh dunia Ini yang kita saksikan Sekarang Hampir seluruh Keanehan Dan kepelikan Dilakukan oleh manusia Disebabkan Nak Cinta Kepada Popularity Ini masalah Ada orang Semata-mata Nak dapat Popularity Dia cak rambutnya Warna-warni Jalur gemelang Semangat merdeka Kata dia Merah Biru Kuning Putih Ada pula Cukur kepala Cukur tengah Biar tepi Botok tengah Masuk dalam TikTok Sebab Nak jadi terkenal Terkenal apa Terkenal gilanya Ini baru Bak rambut Belum lagi Bak Nyimpan misal Nyimpan janggut Hiasan pada Badan Yang baru-baru ni Pula muncul Seventies Reviver Anak-anak muda kita Keluar ke bandar Minum Ngetih Di mana-mana Pakai Seluar bagi Bell bottom Kasut Johnson Baju Lando Tengah-langan Panjang Tak ada jadi Masalah Tapi Takut nanti Terkena demam Keterkenalan Itu Dulu Sibuk bertanjak Sebulan bertanjak Masa-masa Mat Kilah Pergi ke surah Bertanjak Contoh bukan sini Tempat saya Sebulan Dengan tutup imam Kali Dengan bertanjak Nak sujuk Tak lepas Pusing belakang Sebab bunga Dia besar sangat Semangat Betul Mat Kilah Dia orang Melayu Ni tiga bulan je Lepas tiga bulan Dia tukar Masa-masa Semua balik 70an Semua balik 70an Bongkong habis Lemari Ayah Kedalam Baju Kola besar Kali sapu bibir Habis cari Tak cari Ke bander Cari Tuan-tuan Semua ini Manusia Lakukan Sepelik mungkin Demi mendapat Kemasyuran Dan popularity Percayalah Demi Allah Kalau kita ni Duduk dalam hutan Tak ada orang Melengok kita Kita seorang Takkan ada orang Nak buat penampilan pelik Sebab tak ada orang Nak melengok Kita buat Kerana kita nak Manusia Memperhatikan kita Dan sekarang Yang terbaru Ibadah pun Dah terkena Penyakit Kemasyuran Ini kena hati-hati Walaupun bentuknya Nampak berbeza Tapi hakikatnya sama Iaitu Nak kepada pujian Popularity Sekaligus Dilanda dengan Masalah Ashuhrah Ataupun Demam Keterkenalan ini Berapa orang Di kalangan tuan-tuan Profil whatsapp dia Gambar depan kak ambah Tukar balik Lepas dia Ya tak boleh Kustad Bukan tak boleh Takut orang puji Takut orang puji Oh saya tak rasa Apa-apa pun Mula-mula gitu lah Lama-lama esok Merbahaya Dalam grup whatsapp Alumni sekolah Kita seorang je Gambar kak ambah Orang lain semua Gambar mengetih Takkan rasa terdetik Eh aku seorang Gambar kak ambah Mabla Ya lai-lai ni Tak insah lagi Kayanya Mujud Mujud Oh tak boleh Kalau tak ramai kak ambah Boleh Kak ambah je lah Tak payahlah muka tuan-tuan Isteri depan Kak ambah Ini apa hat Ini contoh 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 Sudahlah mengagal Orang merabu Teripun lah Ini contoh Ini kita cerita Orang nak jaga Mujud Betul Dia nak jaga Takut dia Nunjukkan dia lebih Bagus Apatah lagi Buat live Masa tawaf tu lagi lah Tak sanggupnya Orang wujud Orang tak sanggup nak buat Pegang terepot lagi Pusingan pertama Orang lambai Haji Aswat Engkak lambai Ke viewer Engkak buat apa Dada lari Yang ke lampu hijau Patut ngadap Mok Haji Aswat Orang suruh Sibukkan Mok Dari kampung Allahumma Assalamualaikum Memang banyak Sangat perubahan Perubahan Daripada Masa ke masa Yang terpenting Jangan sampai Kita berubah Dengan keimanan Dan ketakuan kita Kepada Allah Tetap Perkuat Keimanan Dan ketakuan kita Kepada Allah Semoga kita Senantiasa Dibimbing Dilindungi Sehingga kita Mati pun Dalam keadaan Cinta Dan Istilahnya Tetap Bersikuku Dengan agama Islam Di dalam dada kita Amin Amin Ya Rabbul Alamin Oke Dari penjelasan Ustaz Badrishah Tadi yang terakhir Kenapa Istilahnya kita itu Tidak boleh memuji Orang langsung Direct Seperti itu Memang betul lah Kita jangan pernah Melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau nak puji Pujilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terlebih dahulu Maka pujilah Makhluk Masya Allah Cantiknya Ya kan Masya Allah Handsome Dan lain sebagainya Gunakan kata-kata Masya Allah Subhanallah Allahu Akbar La Hawla Wa La Quwata Illah Billahi Al-Ali Al-Azim Jadi Kalau kita Istilahnya Dah biasakan Macam itu Maka insya Allah Teman-teman Sekalian Kita juga Share kepada Teman-teman kita Orang-orang yang Mendengarkan Oh Cara memuji dia Macam ini Ditiru 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 Macam itu Dan apabila Istilahnya Kita Perlukan Pujian Daripada Manusia Maka Kita Tidak Akan Pernah Bisa Puas Dalam Kehidupan Karena Manusia Tidak Akan Semuanya Memuji Kita Ada Banyak Manusia Yang Benci Kepada Kita Ada Banyak Manusia Yang Tidak Suka Dengan Kita Dan Hal Itu Pasti Terjadi Karena Banyak Istilahnya Rayuan Rayuan Syaitan Apalagi Istilahnya Memajang Memajang Istilahnya Foto-foto Ketika Kita Ke Ka'bah Terus Kawan-kawan Kita Belum Kesana Lagi Maka Syaitan Akan Membisikkan Kepada Kita Membisikkan Apa Tengok Kawan-kawan Belum Pergi Lagi Ke Mekah Awak Pergi Terbaik Lepas Itu Timbullah Ujub Timbullah Ria Timbullah Sebuah Hal Penyakit Hati Yang Ada Dalam Diri Kita Sehingga Apa Kita Lupa Dengan Allah Bahkan Mengaku Bahwasannya Kita Bekerja Sukses Bukan Karena Allah Subhanahu Ta'ala Itu Karena Diriku Sendiri Seperti Itu Jadi Aku 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 Dan Aku Nah Itulah Kalau Kita Jauh Dari Allah Subhanahu Ta'ala Jarang Berdikir Jarang Mengingat Allah Subhanahu Ta'ala Maka Kita Akan Terbuai Dengan Kefanaan Daripada Dunia Ini Dan Juga Rayuan Rayuan Daripada Rayuan Syaitan Seperti Itu Semoga Bermanfaat Untuk Saya Dan Juga Teman Teman Sekalian Semoga Menjadi Tamparan Keras Bagi Saya Dan Juga Teman Teman Sekalian Sehingga Kita Lebih Dekat Lagi Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Terima Kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon Dimaafkan Jangan Lupa Senantiasa Mendoakan Kedua Orang Tua Kita Yang Sudah Tiada Maupun Masih Ada Agar Supaya Kita Menjadi Anak Yang Salih Dan Salihah Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Terima Kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya